Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya Di vlog aquarium laut kali ini saya kembali menampilkan vlog saya Saya sedang berada di resto budaya ya di Tanjung Marawa Jadi mereka itu selalu menghidangkan seafood yang sangat lezat yang sangat segar ikan-ikannya Jadi di belakang saya ini adalah aquarium tempat mereka menempatkan ikan-ikan yang bakal diolah Oke kita lihat langsung seperti apa Inilah dia seafood ataupun juga ikan-ikan yang ada di restoran budaya ini ya Jadi ikan-ikan yang selalu disajikan di budaya resto ini itu selalu segar-segar Karena memang baru ya mereka itu fresh bukan ikan-ikan yang sudah lama mati Jadi ikannya masih hidup kemudian langsung diolah Seperti ini ada ikan apa nih Ini ada ikan kakap 5 ekor Jadi ini sudah di resep sudah terjual 5 ekor kakap Kemudian itu di atas juga ada ikan kakap sama ikan kerapu ya Ini ada ikan kerapu Ikan kakap Ini kayaknya ikan kerapu nih Ikan kerapu batu kalau gak salah ya Ikan kerapu ini selalu jadi idola disini ya Disajikan dengan fresh karena memang ikan-ikannya itu masih baru sekali Oke ini juga ada nih Wow ini ada kepiting batu ya Apalagi kalau yang kepiting batu yang betina Wah rasanya mantap banget diolah Kalau saya sih paling suka dengan olahan ini Kepiting batu telur asin Itu rasanya paling mantap ya Apalagi yang betina ada telurnya Rasanya luar biasa Jadi inilah dia Kepiting batu yang ada di restoran budaya Semuanya masih fresh Masih disajikan segar Harganya 45 ribu per on Rata-rata itu 6 sampai 7 on ya Ada juga yang besar mungkin yang 1 kilo Kita ada ikan kerapu 35 Ada ikan bawal 40 ribu Kalau ini ikan kakap tadi Ikan kakapnya Kemudian ikan kerapu Oke kemudian ini juga sama Rata-rata didominasi oleh ikan kakap dan ikan kerapu ya sistemnya ini Oke dan ini adalah timbangannya nih Timbangan untuk menimbang ikan-ikan ini ketika mau dibeli Kita lihat ini seperti apa sistem overflow Ataupun juga sistem yang ada di akwarium penampungan ikan-ikan konsumsi ini Itu sepertinya ada pompa Ada aerator juga Ini ada skimmernya Skimmernya besar sekali nih Skimmernya besar ya Kemudian itu dibuat sistem overflow ya Setelah dia dari skimmer Air kemudian dijatuhkan nih Dijatuhkan dua tingkat seperti ini Sistem overflownya semuanya Itu ada dua pompa besar tuh Yang digunakan oleh sistem ini Jadi airnya tuh selalu air yang berkualitas Jadi ikan-ikan yang dipelihara ditampung disini tuh tidak gampang mati ya Dan kadar oksigen terlarut yang ada di dalam akwarium ini juga cukup tinggi Sehingga ikan-ikan atau biota-biota yang ada di tampungan ini tidak mati ya Sekian review saya dari sistem overflow yang ada di restoran budaya ini Yang digunakan untuk memelihara ikan-ikan yang bakal diolah Jadi itu rahasia kenapa restoran budaya ini selalu bisa menampilkan Ikan-ikan ataupun juga seafood ya Makanan-makanan laut secara fresh Secara segar dan olahannya sangat nikmat ya Karena memang mereka punya penampungan Sistem akwarium ikan yang cukup baik Sistem overflownya Sehingga ikan yang bakal diolah itu disajikan dalam keadaan fresh Oke don't forget to subscribe and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dan ini kembali saya ingin mereview tank silinder yang ada di budaya lain ini ya Jadi kita bisa melihat ya Akwarium ini sudah sangat matur Usilnya sudah lebih dari 3 tahun Ya tapi memang kecantingannya tidak maksimal sih menurut saya Karena maintenance-nya menurut saya kurang Kemudian biota-biota yang dipelihara disini sih Menurut saya sih biasa-biasa aja ya Tidak terlalu istimewa Tapi mungkin bagi awam sih menurut saya sudah oke ya Ini sekedar akwarium laut saja Ini dia tank ataupun juga akwarium laut silinder ya Yang ada di budaya lain ini Oke diisi oleh ikan-ikan jenis Sunny Monfish Ya ada giropasir, ada nimu Kemudian ada betok-betokan Dan ini untuk scaping-nya itu disusun melingkari ya Disusun melingkari sistem overflow yang ada di dalam akwarium ini Oke itu dia Oke ini maintenance yang dilakukan oleh pihak budaya lain ya Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam akwarium arwana ini Jadi ada 4 ekor arwana jumbo Ya jadi kalau misalnya ikan air tawar ya Kotorannya itu solid seperti itu Jadi bisa dilakukan pembersihan dengan menangguknya seperti itu ya Jadi dibersihkan, diambil kotoran-kotoran yang melayang Dan juga yang jatuh ke dalam dasar akwarium Yang mengurangi kejernihan dari akwarium ini Itu diambil semuanya kotoran-kotorannya Kemudian dibuang Oke itu perawatan rutin Yang dilakukan oleh budaya lain maintenance sih Untuk akwarium ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!